Kutu kebul merupakan hewan pengganggu tanaman bagi kita Terutama petani, cabai, dan terong Karena apa? Karena kutu kebul merupakan faktor atau pembawa virus gemini Yang bisa mengakibatkan penyakit bulai ataupun penyakit kuning pada tanaman itu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya di sini di channel Petani Sukses Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang sesuatu apapun Dan selalu diberikan pencegih yang barokah dan manfaat Amin Di kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana caranya kita membuat perangkap Ataupun jebakan kutu kebul maupun trip Namun sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani Kutu kebul merupakan hewan pengganggu tanaman bagi kita Terutama petani, cabai, dan terong Karena apa? Karena kutu kebul merupakan faktor atau pembawa virus gemini Yang bisa mengakibatkan penyakit bulai ataupun penyakit kuning pada tanaman itu Dan tentu saja virus gemini belum ada obatnya Oleh karena itu kita harus mengantisipasi ataupun mengendalikannya dari awal Kalau tanaman cabai kita sudah terserang penyakit kuning Maka produktivitasnya akan sangat rendah sekali Karena apa? Karena bunga ataupun buahnya akan rontok Kadang petani kebingungan di saat tanaman cabainya sudah terkena penyakit bulai Karena itu kita harus mencegahnya dari awal atau dari dini Dengan cara kita memasang perangkap kutu kebul Agar populasi kutu kebul di lahan kita bisa berkurang Di samping dengan insektisida Maka kita akan mengurangi populasi kutu kebul dengan cara kita menjebaknya Bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai Bahan-bahan yang kita gunakan Yang pertama disini adalah Botol bekas air mineral Kemudian cat berwarna kuning Kemudian kuas dan lem tikus Ini sebagai pelekatnya Kenapa kita pakai lem tikus? Karena lem tikus sangat tahan terhadap cuaca Baik itu hujan maupun panas Dia akan tetap lengket Yang pertama ini Cat berwarna kuning Kita siapkan Kemudian botol Kita cat Cat botol ini dengan warna kuning Karena apa? Karena kutu kebul Suka sekali dengan warna kuning Sebagai bahan tambahan Untuk para petani capek dan terong Sebaiknya Hindari tali yang berwarna kuning Karena dia akan mengundang Ataupun mendatangkan kutu kebul Baiknya pilih Yang netral saja Warnanya Hijau ataupun Putih Kita cat seperti ini Kita cat seperti ini Ini kebetulan Sudah ada yang Saya kasih Ini kewarna seperti ini Ini kita diamkan sampai kering Kita diamkan sampai kering seperti ini Kemudian kita akan olesi dengan lem tikus seperti ini Dan kita ratakan Memang agak sedikit latan ya Karena lem tikus ini sangat kental Sekarang kita akan mempraktekkan pemasangannya di sawah Check it out Oke Sekarang ini saya sudah berada di lokasi Dimana saya akan memasang Perangkap untuk kutu kebul Atau istilahnya yellow trap Kita perlu siapkan Setik seperti ini Kira-kira 50 cm Kita tancapkan Di Bawah atau Di samping Plastik mulsa Di tanaman cabai kita Yang masih kecil ini Karena memang Kutu kebul seharusnya Dicegah dari awal Atau dari dini Cara memasangnya mudah sekali ya Kita tinggal masukkan botol Seperti ini Sudah seperti itu Nanti Untuk kebul Akan Terperangkap dengan sendirinya Sekedar catatannya Untuk Pemasangan lemnya Kita lakukan di lokasi Karena apa Ini pengalaman saya Kalau kita Tempel di rumah Lemnya Itu Membawanya Sulit sekali Karena sangat lengket Kalau Kalaupun kita Taruh di wadah Nanti akan lengket Di wadah tersebut Untuk pemilihan botolnya Sebaiknya Botol yang agak keras Karena apa Penempelan Lemnya Kalau Di botol yang lembek Seperti botol Air mineral Biasa Aqua Dan lain sebagainya Itu Akan susah Karena Lemnya itu Sangat kental Untuk meratakannya Sangat susah Bisa Dipakai Botol Botol Bekas Pelekat Ataupun Obat-obatan Yang lainnya Demikian Tutorial dari saya Semoga Bermanfaat Tetap semangat Dalam bertani Jaga kesehatan selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati